Intro Truk teronton membawa ke lapak Sobat Nobar, kalian nonton pakai HP apa? Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Kembali lagi bersama saya memang Tobi yang kali ini Akan membawakan film berjudul Bagi 2 yang dirilis pada tahun 2018 Merupakan sequel dari Bagi 2016 yang sudah pernah saya bawakan Nah ini videonya Dan sebagai informasi, Bagi 2 masuk ke dalam 5 film India paling laris di tahun 2018 Tapi uniknya, cerita yang diangkat tidak saling berhubungan dengan film sebelumnya Meskipun nama tokoh dan aktornya sama Dan kali ini alurnya akan berfokus pada aksi brutal anggota pasukan khusus Yang ingin menyelamatkan seorang bocil dari mafia narkoboy paling berkuasa di kotanya Dan selain kebrutalan, film ini juga memiliki plot twist yang bahkan tidak bisa ditebak oleh Romy Raphael Hah? Jadul banget sih ini penulis naskahnya So, tanpa berlama-lama lagi Siapkan mata, telinga, dan anuan-anuan kalian semua Mari kita nobar Dan inilah Bagi 2 Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang gangster Yang sedang mengawasi seorang wanita Bernama Neha Tidak berselang lama, mereka memasang topeng slipknot Lalu menyeret Neha dari mobilnya Dan inilah yang terjadi Akibat kejadian itu, Neha mengalami koma selama 2 bulan lebih Lalu setelah sadar, dia mengunjungi sebuah kuil untuk meminta nasihat dari seorang pendeta Sih Agar dia bisa lebih tenang menghadapi masalah-masalahnya Kemudian adegan berpindah ke daerah Kashmir Dimana ada seorang anggota pasukan khusus yang sedang menghabisi kelompok teloris dengan mudahnya Karena sudah mencuri buff merah di early game Dan dia adalah Romy, perwira khusus angkatan darat India yang selalu menjadi andalan di pasukannya Dia tidak akan segan untuk membunuh siapapun yang berani menginjak kehormatan negaranya Setelah menuntaskan misinya, Romy kembali ke base campnya untuk beristirahat Namun saat mengecek HPnya, dia mendapatkan sebuah pesan suara dari mantan kekasihnya yang ternyata adalah Neha Ketika mendengar pesan tersebut, dia langsung tergugah untuk menemui Neha Sebab dia belum bisa melupakannya walaupun sudah putus selama 4 tahun Selain karena gagal move on, dia juga menduga kalau Neha sedang butuh pertolongannya Jadi akhirnya dia memutuskan untuk mengambil cuti selama 7 hari Awalnya Romy tidak dibolehkan untuk meninggalkan camp Tapi karena sudah banyak berjasa, akhirnya permintaan cutinya pun dikabulkan oleh atasannya Di perjalanan, Romy kembali teringat kenangan masa lalunya bernama Neha Waktu itu, mereka berdua pertama kali bertemu di kampus Dan tidak butuh waktu lama, mereka mulai saling menyukai satu sama lain Akan tetapi, ayah Neha tidak suka dengan gelagatnya Romy yang tidak sopan kepadanya Dari film pertama, Romy ini tidak pernah direstuin sama bapaknya cewek yang dia suka Lah, ngenes banget lemas-mas Meski sudah diperingatkan ayahnya, tapi Neha malah menemui Romy lagi Untuk memberikan nomor HP-nya ditambah bonus kuota 2GB Dari situ, hubungan mereka menjadi semakin dekat Sampai akhirnya, mereka memutuskan untuk berpacaran tanpa sepengetahuan ayah Neha Lalu, pada suatu hari, Romy pernah berjanji kepada Neha Bahwa apapun yang terjadi, dia akan ada selalu untuknya Oleh karenanya, Romy rela datang jauh-jauh untuk menemati janjinya Namun ketika melihat kedatangannya, Neha terkejoet dengan penampilan Romy yang rapi Seperti maunya pres karena dulu penampilannya sangat begajulan Tidak hanya penampilannya, wanita itu juga tidak menyangka kalau dia bekerja sebagai tentara Setelah basa-basi, Neha pun bercerita bahwa dia sudah menikah dan memiliki anak bernama Rhea Dan seketika, Romy pun langsung kecewa berat Tapi sayangnya, Neha sudah kehilangan si bocil sejak 2 bulan yang lalu saat dia dikeroyok oleh 2 orang gangster Menurutnya, mereka memang berniat ingin menculik Rhea sejak awal Karena dia tidak kehilangan harta atau perhiasan Bahkan, mobilnya pun tidak diambil dan masih utuh sampai saat ini Lu kira mau dipretelin mobilnya, nggak utuh? Dan anehnya lagi, tidak ada orang yang meminta tobusan kepadanya Oleh karenanya, dia ingin meminta bantuan Romy untuk menemukan Rhea Tentu saja kabar tersebut membuat Romy kasihan kepada Neha Di sisi lain, dia juga sedih karena harus menyelamatkan anak dari mantan kekasihnya Yang meninggalkan dirinya 4 tahun yang lalu Namun setelah merenung cukup lama, akhirnya Romy memutuskan untuk membantu Neha Karena bagaimanapun juga, dia sudah berjanji kepadanya Keesokan harinya, Romy pergi ke tempat rental kendaraan Untuk menyewa mobil yang akan dia gunakan selama mencari Rhea Di sini, dia berkenalan dengan seorang difabel bernama Usman Yang tidak lain adalah pemilik tempat rentalnya Lalu saat tahu profesi Romy, Usman langsung respect kepadanya Sebab tentara adalah orang yang rela mati demi negara Mendengar pujian itu, Romy pun hanya tersenyum dan tetap menerapkan ilmu padi Menyala abangku! Kemudian, dia menjemput Neha menggunakan mobil rentalan Di sini, Neha bercerita kalau dia sudah hampir putus asa Karena belum menemukan petunjuk yang jelas untuk mencari Rhea Bahkan, polisi terkesan mengabaikan kasus tersebut Lah, emang polisi India ini yang gak becus dalam menangani kasus? Beda banget sama polisi Indonesia yang sangat cekatan Di sisi lain, suami Neha juga tidak bisa melakukan apa-apa Karena merasa tertekan setelah anaknya diculik Dan memilih untuk fokus menjalankan bisnis pelayaran miliknya Setelah mendengar penjelasan Neha, Ronnie pun mengajaknya ke kantor polisi Dan menanyakan perkembangan kasusnya Tapi sesampainya di sana, dia justru diminta untuk menandatangi surat pencabutan kasus Dan parahnya, polisi itu juga menyuruh Neha membuat anak lagi Sambil menggodanya dengan genit Tidak terima dengan perlakuan tersebut Ronnie pun langsung menghajarnya habis-habisan Mamam tuh Meskipun dikeroyok puluhan polisi, Ronnie mampu mengalahkan mereka dengan damage yang sangat besar Namun saat hendak menghabisi polisi genit, Neha malah menghentikannya padahal sedang ragemode Alhasil, Ronnie pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel Lalu di sana, para polisi korup menyiksanya dengan sangat bengis dan kejam Akan tetapi, Ronnie tidak merasakan damage sedikit pun karena sudah full item defense Sampai akhirnya mereka tahu kalau dia adalah anggota pasukan khusus Yang belum lama ini membantai kelompok teloris dan sontak mereka pun langsung kena mental Tidak berselang lama, komandan polisi datang dan menyuruh para polisi Untuk menghentikan penyiksaan dan membawa Ronnie ke ruangannya Rupanya, komandan polisi tersebut bernama D.I.G. Sergil Yang berteman dekat dengan seniornya Ronnie di Angkatan Darat Akhirnya, dia pun dibebaskan dari semua tuntutan penjara Asalkan tidak mengulanginya lagi Selain itu, dia juga diharuskan untuk kembali ke pangkalan militer Untuk menjelaskan kejadian tadi kepada atasannya Keesokan paginya, Ronnie meminta bantuan Usman untuk mengantarkannya ke palabuhan Namun di tengah perjalanan, dia terlihat murung karena harus meninggalkan Neha Sebagai bos rental mobil yang bijak, Usman memberi saran agar dia mengikuti kata hatinya Dan berkat perkataan itu, Ronnie pun langsung membatalkan kepulangannya Dan memilih untuk membantu Neha sampai masalahnya selesai Setelahnya, Ronnie pergi ke sekolah Rhea Untuk mencari informasi lebih lanjut tentang penculikannya Tapi yang aneh, ibu kepala sekolah tidak tahu apa-apa tentang periwis diwa tersebut Padahal kejadiannya tepat di depan gedung sekolah Bahkan dia mengatakan tidak ada murid bernama Rhea di tempat itu Ronnie yang kebingungan pun berusaha mencari petunjuk lain Dan sebetulan ada sebuah bangunan yang berada di seberang sekolah Dia lantas menghampiri pemiliknya dan meminta izin untuk melihat rekaman CCTV Tapi si pemilik malah mengusirnya Ronnie kemudian mengunjungi rumah Neha Dan menceritakan apa yang dia dengar dari pihak sekolah Bahwa di sana tidak ada murid yang bernama Rhea Neha pun mengatakan kalau pihak sekolah pura-pura tidak tahu Karena ogah terlibat dalam kasus penculikan anaknya Ronnie yang masih kebingungan Akhirnya meminta foto terbaru Rhea agar lebih mudah mencarinya Tapi anehnya Neha tidak memiliki foto putrinya sendiri Sontak dia pun merasa heran Karena biasanya mamah muda hobi memfoto anaknya Bahkan sampai di kontenin seperti Rhea Ricis Di saat Ronnie masih terheran-heran Neha tiba-tiba menyuruhnya pulang Karena adik iparnya akan segera datang Dan orang yang dimaksud adalah Suni Boss gangster yang sangat berkuasa di wilayah tersebut Dan memiliki banyak bisnis haram di sana Sejak Neha menikah dengan suaminya Dia tidak pernah nyaman dengan kelakuan Suni Yang menyebalkan dan suka menghisap bubuk magic sembarangan Oleh sebab itu Mari kita panggil saja dia dengan nama Samidi Lalu setelah dia pergi Ronnie kembali menghampiri Neha Untuk meminta nomor telepon Samidi Karena dari gerak-geriknya Dia patut dicurigai Jangan-jangan dia memang terlibat dalam penculikan Rhea Sebelum melanjutkan pencariannya Ronnie pun bertanya pada salah satu tetangga Neha Apakah dia pernah melihat Rhea Namun dia mengatakan kalau wanita itu tidak memiliki anak Malamnya Ronnie menghubungi nomor Samidi Dengan telepon hotel Dan dia mengaku sebagai seorang wartawan Metro TV Tapi saat dia membahas tentang hilangnya Rhea Samidi langsung mematikan teleponnya Alhasil Ronnie pun menjadi semakin bingung Di saat yang bersamaan Dia tidak sengaja bertemu dengan teman kuliahnya Yang mau berangkat kondangan ke sebuah pesta pernikahan Mumpung lagi ketemu Dia pun mengajak Ronnie untuk ikut meramaikan pernikahan Sembari reuni dan joget TikTok Tapi sesampainya di sana Dia malah teringat dengan masa lalunya yang sangat suram Karena ternyata Ronnie dan Neha Pernah menikah 4 tahun yang lalu Tanpa sepengetahuan orang tua mereka Namun di hari yang sama Neha mendapatkan kabar bahwa ayahnya Dibawa ke rumah sakit Dan difonis kanker stadium 4 Lalu saat tahu anaknya menikah diam-diam Dia terlihat sangat sedih Sampai akhirnya Neha memutuskan untuk menceraikan Ronnie Meskipun pernikahannya baru berlangsung 3 jam Beberapa saat kemudian Ronnie tersadarkan dari lamunannya Karena tidak sengaja menabrak tamu undangan Yang mabuk beras kencur Dan ternyata Orang itu adalah polisi bernama Tiagi Ronnie pun mengambil kartu anggota polisi yang terjatuh Tapi saat dipikir-pikir Dia lebih baik tidak mengembalikan kartu tersebut Besoknya Ronnie mendatangi bangunan yang ada di seberang sekolah Rhea Dan berkat kartu identitas milik Tiagi Dia pun diperbolehkan masuk untuk mengecek CCTV Di sini Dia menemukan sebuah kejanggalan Karena ada rekaman yang hilang selama 3 hari Tepat di hari penculikan Rhea Dan menurut Satpam yang menjaga di sana Ada beberapa polisi yang meminta rekaman tersebut Selain rekaman yang hilang Ronnie juga sempat melihat sosok Samidi Yang tertangkap CCTV Mendatangi sekolah Rhea di hari kejadian Tentu saja Hal itu membuatnya semakin curiga Kepada bos gangster tersebut Sebelum melanjutkan pencarian Dia memberikan uang kepada Satpam yang ada di dekatnya Lalu memintanya untuk mencari rekaman yang hilang Di sisi lain Ada seorang polisi baru Bernama Loha Yang terkenal sebagai polisi paling ganteng di perindapan Dan dia baru saja dipindahkan ke kota tersebut Untuk mengusut kasus penjualan narkoboy Menurut kabar yang beredar Dia selalu berhasil menuntaskan misinya dengan baik Karena penyamarannya sebagai pecandu sangat meyakinkan The real intel nih bos Senggoldong Walaupun menurut saya Dia lebih mirip gembel lampu merah Yang bajunya compang camping Tidak berselang lama Dia dipanggil oleh Sergil Untuk melapor di ruangannya Tapi sesudah memberi hormat Dia malah ngajak selfie Yang membuat Sergil terheran-heran Dengan kelakuannya Dan tentu saja Setelah itu Dia langsung menyuruh Loha Untuk mandi Karena badannya Bau bawang bombay Tapi selebihnya Sergil senang dengan kehadirannya Dan sangat yakin Kalau Loha Akan menuntaskan Semua kasus narkoboy di kotanya Di lain pihak Ronnie terlihat sedang membutuhi Samidi dan anak buahnya Di sini Mereka terlihat Akan melakukan transaksi narkoboy Dengan seorang laki-laki Yang pincang Dan tidak disangka-sangka Orang itu Adalah Usman Si pemilik rental mobil Rupanya Dia memiliki pekerjaan sampingan Sebagai pengedar bubuk magic Tapi saat Ronnie hendak mengejar Usman Tiba-tiba Dia ditodong Oleh anak buah Samidi Hingga akhirnya Bakuhan nam pun Tidak bisa dihindari lagi Hanya dalam sekejap Dia mampu memelumpuhkan Kedua gangster tersebut Dia Lalu menodongkan pistol Kepada mereka Dan menanyakan Tentang keberadaan Rhea Namun mereka terlihat bingung Saat mendengar Nama si bocil Karena tidak mendapat Petunjuk apa-apa Ronnie pun Mendatangi Usman Lalu bertanya Tentang hubungannya Dengan geng Samidi Dengan santuinya Usman menjawab Kalau dia Hanya ikut berjualan Bubuk magic Karena kriminalitas Adalah gaya hidup Di kotanya Bahkan Dia juga memiliki Senjata api Dan itu Adalah hal yang Rumrah di kotanya Akan tetapi Ronnie masih curiga Dengan Usman Yang mungkin Terlibat dalam Penculikan Rhea Ketika sedang Ketika sedang bersih tegang Tiba-tiba Mereka didatangi Oleh puluhan Anak buah Samidi Yang ingin Menghajar Ronnie Untungnya Usman berhasil Membujuk para gangster Untuk pergi dari sana Malam harinya Ronnie kembali Ke kamar hotelnya Tapi saat hendak masuk Dia dikejutkan Dengan kehadiran Tiagi Orang yang dia curi Kartu identitasnya Dan sekarang Tiagi memintanya Untuk mengembalikan Kartu tersebut Karena sebagai polisi Dia butuh tanda Pengenal yang syah Besoknya Ada berita Menggemparkan Tentang penculikan Rhea Yang disebarkan Lewat koran Dan ternyata Ronnie Sengaja menghubungi media Dengan nama Tiagi Lalu membuat Sebuah sayembara Bagi siapapun Yang bisa memberi Informasi Tentang Rhea Maka dia Akan mendapatkan Hadiah Senilai 265.000 rupiah Atau setara 50 juta rupiah Dan tidak lama Setelah itu Ada seorang Bapak-bapak Yang menghubunginya Dan mengaku-ngaku Sebagai Ayah kandungnya Rhea Dia bahkan Menunjukkan foto Dan akta Kelahiran Anak tersebut Tapi Ronnie Meragukan Pengakuannya Karena jelas-jelas Bapak itu Tidak memiliki Hubungan Apapun Dengan Neha Lalu beberapa saat Kemudian Dia dihubungi Oleh seorang pria Bernama Shekhar Yang tidak lain Adalah Suaminya Neha Lew Singkat cerita Dia akhirnya Bertemu Dengan Shekhar Namun Pria itu Belum tahu Identitas asli Ronnie Terutama Fakta Bahwa dia Adalah Mantan Suaminya Neha Disini Shekhar Memberitahu Kalau istrinya Sedang mengalami Trauma Akibat Benturan Di kepalanya Dan sejak Kejadian tersebut Neha mulai Berhalusinasi Memiliki Anak Bernama Rhea Setelah melihat Iklan anak Hilang Di Mumbai Dia juga Mengatakan Kalau istrinya Pernah mengalami Keguguran Sehingga Ingatannya Tentang kehilangan Anak Menjadi sangat Membekas Dalam dirinya Setelah mendengar Penjelasan Sekar Semua puzzle Di kepala Ronnie Mulai Tersusun Lengkap Dan sekarang Dia paham Kenapa Tidak ada Satu orang Pun yang Tau tentang Rhea Tidak Tidak Berselang Lama Ronnie Mendapat Kabar Dari Satpam Gedung Bahwa Rekaman CCTV Yang hilang Sudah Ketemu Lagi Di dalam Video itu Dia hanya Melihat Neha Yang diserang Oleh Dua orang Gangster Dan Tidak ada Tanda-tanda Anak Kecil Di sana Atau Dengan Kata lain Perkataan Sekar Memang Benar Adanya Tanpa Pikir Panjang Ronnie Pun langsung Pergi Ke Apartemen Neha Di sana Neha Terlihat Sedih Dan Marah Dia kira Ronnie Akan Percaya Kepada Ceritanya Tapi Dia malah Lebih Percaya Kepada Orang Lain Tidak Berhenti Di situ Ronnie Juga Berusaha Meyakinkannya Bahwa Rhea Hanyalah Sebuah Ilusi Dan Neha Pun Tidak Terima Dengan Ucapannya Sampai Akhirnya Dia Mengusir Ronnie Dari Apartemen Saat Hendak Pergi Ronnie Tidak Sengaja Melihat Pengukur Tinggi Badan Untuk Anak Kecil Yang Membuatnya Bimbang Seketika Dia pun Mulai Berpikir Kalau Neha Memang Berkata Jujur Sejak Awal Tapi Di Waktu Yang Bersamaan Neha Merasa Sangat Putus Asa Dan Tidak Tau Harus Berharap Pada Siapa Lagi Hingga Akhirnya Nah Asnya Dia Sudah Tidak Bisa Diselamatkan Lagi Dan Kini COD Dengan Malaikat Maut Sedangkan Ronnie Yang Merasa Bersalah Pun Hanya Bisa Meratapi Kematiannya Dengan Penuh Penyesalan Sambari Menatap Selendang Merah Milik Neha Di Hari Berikutnya Loha Dan Polisi Lain Mendatangi TKP Untuk Melakukan Penyelidikan Lalu Setelah Menggeledah Apartemen Tersebut Loha Menginterogasi Sekar Dengan Pertanyaan Yang Setejam Silet Selain Itu Dia Juga Curiga Kalau Samedi Terlibat Dalam Kasus Ini Yang Pernah Mengunjungi Neha Beberapa Hari Sebelumnya Namun Sekar Tidak Terima Dengan Tuduhan Loha Dengan Dalih Baru Pulang Dari Abu Dhabi Dia Juga Mengatakan Kalau Adiknya Adalah Orang Baik Yang Tidak Mungkin Membonuh Kakak Iparnya Sendiri Padahal Faktanya Samedi Adalah Boss Jengster Bukti Bersalah Singkat Cerita Polisi Berhasil Mengumpulkan Semua Bukti Dari Apartemen Termasuk Handphone Milik Neha Dan Ketika Diselidiki Lebih Lanjut Mereka Menyimpulkan Bahwa Ronnie Adalah Tersangka Utama Karena Dia Terbukti Menelpon Almarhumah Di hari Kematiannya Bersamaan Dengan Itu Samidi Mengutus Dua Gangster Untuk Menghabisi Tiagi Disini Mereka Tidak Tau Kalau Identitas Polisi Tersebut Telah Digunakan Oleh Ronnie Selama Ini Atau Dengan Kata Lain Mereka Selah Memilih Target Di Lain Sisi Usman Mengunjungi Ronnie Di Kamar Hotel Dia Lantas Turut Berduka Citanya Atas Kepergian Neha Tapi Pada Hari Kejadian Samidi CS Memberinya Uang Yang Banyak Agar Mau Tutup Mulut Dan Tidak Berhenti Disitu Mereka Juga Mengancam Akan Menghabisinya Jika Berani Membocorkan Rahasia Tersebut Usman Pun Sadar Bahwa Tindakannya Salah Karena Gara-gara Dia Sekarang Neha Sudah Tidak Bernyawa Mendengar Pengakuannya Ronnie Pun Tidak Habis Pikri Dengan Apa Yang Dilakukan Usman Siap Membantu Ronnie Dalam Mencari Keberadaan Rhea Namun Saat Anda Keluar Dari Hotel Ada Seorang Wanita Yang Berteriak Sangat Kencang Dan Ternyata Dia Histeris Setelah Melihat Tiagi Yang Sudah Tewas Sontak Ronnie Pun Merasa Bertanggung Jawab Atas Kematian Si Polisi Yang Sudah Pasti Disebabkan Oleh Pencurian Identitas Yang Dia Lakukan Tapi Di Waktu Yang Sama Loha Menghubunginya Dan Mengatakan Kalau Dia Sudah Berada Di Hotel Untuk Menangkapnya Beruntung Ronnie Dan Usman Berhasil Keluar Dari Sana Tanpa Ketahuan Mereka Berdua Lalu Pergi Ke Sebuah Klub Malam Dimana Samidi Sedang Mengadakan Pesta Dengan Menyewa Biduan Paling Cukuruk Di India Tanpa Membuang Waktu Lagi Ronnie Langsung Mendatangi Jamet Itu Dan Sialnya Samidi Berhasil Kabur Dari Sana Sedangkan Ronnie Tidak Bisa Mengejarnya Karena Dirinya Sudah Dikepung Oleh Para Polisi Namun Mereka Terlihat Kesulitan Melangkap Ronnie Meskipun Sudah Mengerahkan Puluhan Orang Setelah Berjibaku Cukup Lama Akhirnya Loha Dan Bawahannya Mampu Membawa Ronnie Ke kantor Polisi Lalu Di dalam Sel Dia Marah Besar Pada Polisi Yang Telah Membiarkan Samidi Lolos Padahal Dia Adalah Dalang Dari Penculikan Rhea Seolah Mereka Ini Sengaja Menutup Mata Dalam Kasus Ini Mendengar Tuduhan Ronnie Loha Pun Tidak Terima Dan Langsung Menantangnya Baku Hantam Di Dalam Sel Walaupun Sama-sama Brutal Tapi Loha Harus Menerima Kenyataan Bahwa Ronnie Terlalu Overpower Di Midgame Layaknya Aldustak 400 Dan Pertarungan Mereka Pun Dihentikan Oleh Kedatangan Sergil Disini Ronnie Pun Membujuk Komandan Polisi Itu Untuk Menginterogasi Usman Yang Merupakan Saksi Mata Dalam Kasus Penculikan Rea Dari Kesaksian Usman Sergil Pun Menyuruh Anak Buahnya Untuk Menangkap Dan Menginterogasi Samidi Tapi Si Jamet Sama Sekali Tidak Gentar Bahkan Menjawab Pertanyaan Dengan Bercanda Seperti Pecandu Yang Sedang Ngeplay Tidak Tahan Dengan Kelakuannya Loha Pun Langsung Menodongkan Pistolnya Dan Keributan Itu Semakin Menjadi Jadi Ketika Sergil Berusaha Memesahkan Mereka Berdua Lalu Tiba Tiba Setelah Kejadian Tersebut Sergil Pun Meminta Maaf Pada Roni Atas Meninggalnya Samidi Padahal Dia Adalah Satu-satunya Kunci Untuk Menemukan Rea Dia Lantas Menenangkan Roni Dan Berkata Bahwa Dia Paham Apa Yang Dirasakannya Terutama Terkait Kematian Neha Karena Beberapa Tahun Yang Lalu Dia Juga Pernah Kehilangan Anggota Keluarganya Yang Tewas Dalam Kecelakaan Mobil Tapi Roni Masih Tidak Bisa Tenang Sebelum Polisi Menemukan Rea Selain Itu Dia Mulai Mencurai Gisekar Yang Pernah Mengatakan Kalau Neha Punya Penyakit Mental Dan Sering Berhalusinasi Sayangnya Sergil Tidak Bisa Menangkapnya Begitu Saja Apalagi Tanpa Ada Bukti Yang Jelas Di Lain Pihak Usman Didatangi Oleh Dua Orang Anggota Geng Samidi Yang Sebelumnya Menghabisi Tiagi Di Kamar Hotel Lalu Tanpa Basa-basi Keduanya Pun Langsung Menghajarnya Habis-habisan Saat Mereka Hendak Membunuhnya Roni Datang Ketempat Tersebut Untuk Menemui Usman Sayangnya Pria Itu Sudah Sekarat Dan Tiba-tiba Roni Yang Sudah Full Item Dan Full Buff Pun Dengan Mudahnya Mengalahkan Mereka Berdua Dia Kemudian Menghampiri Usman Untuk Menanyakan Keadaannya Tapi Naasnya Usman Sudah Tidak Mampu Bertahan Lebih Lama Lagi Ketika Roni Sedang Bersedih Atas Kepergian Usman Dia Mendengar Suara Dering Handphone Milik Salah Satu Gangster Yang Baru Saja Dia Habisi Dan Ternyata Pesan Masuk Itu Berasal Dari Sergil Lu Tidak Disangka-sangka Ternyata Mereka Bukanlah Anak Buah Samidi Sergil Jadi Selama Ini Dia Adalah Penguasa Kota Yang Sebenarnya Bekerja Sama Dengan Para Gangster Untuk Menguasai Pasar Narkoboy Di India Selain Itu Dia Juga Memiliki Markas Khusus Di Tengah Hutan Yang Dijaga Ketat Oleh Tentara Bayarin Mah Memang Polisi India Ini Sampah Semua Tidak Seperti Polisi Indonesia Yang Sangat Menegak Keadilan Tanpa Pikir Panjang Polisi Korup Yang Diperintahkan Untuk Membunuhnya Tapi Sebagai Anggota Pasukan Khusus Roni Sama Sekali Tidak Takut Dan Inilah Yang Terjadi Setelahnya Dia Membalut Lukanya Dengan Selendang Merah Milik Neha Agar Almarhumah Bisa Ikut Berjuang Melawan Para Pegundal Yang Telah Menculik Anak Semata Wayang Lalu Dengan Gagahnya Roni Menerbus Masuk Ke Wilayah Markas Di sisi lain Sergil Sudah Tahu Kedatangan Roni Dan Dia Pun Mengerahkan Seluruh Pasukannya Untuk Menyerangnya Karena Untuk Menghabisi Roni Dia Butuh Kekuatan Yang Sangat Besar Tapi Walaupun Sudah Mengirim Banyak Pasukan Sergil Masih Belum Mampu Membendung Keberutalannya Apalagi Pergerakan Roni Sulit Ditebak Sebab Dia Bisa Muncul Secara Tiba Tiba Dari Tempat Yang Sangat Tidak Terduga Tidak Berselang Lama Kolonel Angkatan Darat Mendetangi Loha Yang Sedang Berada Di Tengah Hutan Sambil Memantau Pergerakan Di Markas Sergil Disini Kolonel Datang Untuk Mengambil Alih Kasus Roni Yang Merupakan Seorang Perwira Militer Kemudian Dia Juga Mengatakan Kalau Roni Memiliki Kekuatan Yang Setara Dengan Puluhan Prajurit Sehingga Hampir Mustahil Untuk Dikalahkan Namun Loha Tidak Takut Sama 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 Sekali Dan Akan Tetap Menyelidiki Kasus Sampai Tuntas Pada Waktu Yang Bersamaan Roni Berhasil Menyusup Ke Gudang Senjata Milik Sergil Di Dalam Sana Dia Mencuri Beberapa Senjata Api Setelah Dia Menyalakan Pemantik Api Dan Perang Pun Dimulai Lagi Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tidak butuh waktu lama, dia mampu menembus tembok pertahanan terakhir dan berhasil masuk ke dalam markas inti. Di dalam sana, dia sudah ditunggu oleh antek-anteknya Sergil yang nampaknya sedang cari mati. Sampai jumpa. Hanya dengan setengah kekuatannya, dia mampu meremukan tulang-tulang mereka. Tapi anehnya, salah satu antek Sergil terlihat tidak asing bagi Roni. Dan benar saja, ternyata dia adalah orang yang pernah mengaku-ngaku sebagai ayahnya Rhea. Di sini Roni sadar kalau orang itu telah dibayar untuk membuatnya curiga kepada Neha. Alhasil, dia pun langsung membunuhnya saat itu juga. Namun di saat yang bersamaan, Sergil muncul dan menembaknya dari belakang. Sontak, Roni pun kembali membabi buta. Sayangnya, Sergil bermain curang dan berhasil menjatuhkannya. Lalu di saat Roni tidak melakukan perlawanan polisi korup itu, akhirnya mengatakan kalau Rhea masih hidup. Dan akar permasalahan dari semua ini adalah Sekar yang menyuruh Samidi untuk membunuh Rhea yang ternyata bukan anak kandungnya. Selain itu, dia juga mulai membenci Neha gara-gara kehadiran si Bocil. Sampai akhirnya dia membuat rencana jahat untuk membunuh Rhea dan membuat istrinya menjadi ODGJ. Tidak berhenti di situ, Sekar juga sengaja membakar semua benda yang berkaitan dengan Rhea kemudian meyakinkan semua orang terdekatnya untuk pura-pura tidak tahu tentang keberadaan Bocil tersebut. Akan tetapi rencananya gagal total gara-gara ketahuan oleh Sergil. Dan sebagai polisi korup, dia pun membuat kesepakatan dengan pengusaha itu di mana dia ingin menyelundupkan bubuk magic melalui bisnis pelayaran milik Sekar. Dan jika dia menolak, maka dia tidak akan segan untuk menjebloskannya ke penjara atas kasus penculikan Rhea. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Ronnie pun ngamuk dan langsung mencekik lehernya lalu menghajarnya dengan penuh emosi jiwa. Tapi sialnya, Sergil mampu membalikan keadaan dan hampir membunuhnya. Namun tiba-tiba... Rupanya, Loha telah merekam semua percakapan tadi dan memutuskan untuk menghabisi Sergil karena dia memang layak mati. Di lain pihak, Ronnie justru terlihat prustasi saat melihat Sergil mati. Lantaran, dia adalah satu-satunya orang yang tahu di mana Rhea berada. Tapi tidak lama kemudian, ada seorang bocil yang turun dari tangga. Keesokan harinya, Loha mengunjungi Ronnie di rumah sakit untuk memberi tahu kalau Sekhar sudah ditangkap. Dan selain itu, dia juga mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan bahwa Rhea adalah anak kandung Ronnie bersama Neha. Rupanya, saat hubungan mereka kandas, Neha sebenarnya sedang hamil muda namun dia belum sempat memberi tahu siapapun. Setelah mendengar penjelasan Loha, Ronnie pun terharu dan langsung menghampir Rhea sambil tersenyum sembari membayangkan kehadiran Neha di sana. Dan sejak saat itu, dia memutuskan untuk melindungi anak sematawayangnya dengan baik. Lalu, film pun tamat dengan sangat membahagiakan. Dari film ini kita belajar bahwa penyesalan selalu datang belakangan seperti teman yang ngutang tapi bayarnya 10 tahun kemudian. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili Sobat-Sobat mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!